Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi ya Saudara-saudara sekalian, adik-adik ya Ini kalau SMP itu Pak Jul pakainya adik-adik Nanti kalau SMA itu pakainya Saudara-saudara untuk menyapa kalian Kayak gitu ya Ini kita lanjut masih ke Bab ketiga tentang bab Rasio, namun kita Masuk ke sub-babnya Adalah mengenai Skala Jadi secara umum yang namanya skala Adalah perbandingan antara jarak Pada peta Skala itu sama dengan JP per JS, JP itu maksudnya Jarak peta, jarak pada peta Sedangkan JS itu merupakan jarak Sebenarnya, ingat dalam membandingkannya Kamu harus samakan Satuanya, misalkan cm Ya semuanya harus cm Untuk mendapatkan skala Karena apa, kalau biasanya jarak sebenarnya Itu kan biasanya satuanya bisa meter Bisa juga km Tergantung Soalnya Nanti tetap kamu usahakan Samakan ke dalam bentuk cm Baru nanti Disederhanakan Hasil yang paling sederhana Itu merupakan Skala Yang merupakan Perbandingan antara jarak peta Dengan jarak sebenarnya Kita langsung selesai Mulai nomor satu ya Diketahui peta sekolah Dengan skala 1 banding 600 Lapangan olahraga Tergambar sebagai persegi Panjang Dengan ukuran 15 cm Dan Berapa itu 8 cm Nah, kita bisa mencari Disitu pertanyaannya Pertanyaannya adalah Tentukan ukuran lapangan olahraga tersebut Nah, berarti Kita sama saja Mencari panjang lapangan sebenarnya Ya Panjang Lapangan Kalau mencari panjang lapangan Sebenarnya Disini Benar ya Tentukan ukuran Lapangan olahraga Yang sebenarnya ya Berarti kita Kembali lagi pakai ini saja Skala Sama dengan JP per JS Skalanya berapa? Skalanya 1 per 600 Sama dengan JP nya Jarak pada petanya adalah 15 cm Per JS Tinggal kita Kalikan silang 1 kali JS Berarti JS ya JS sama dengan 15 kali 600 Sama dengan Kita memperoleh 9000 Meter Ya Eh, sorry Ini senti Masih senti ya Senti Dijadikan meter Tentunya Tinggal kita corek Nolnya Berarti 90 meter Itu untuk panjang lapangannya Sedangkan untuk lebar lapangannya Lebar lapangan Sama caranya Seperti ini Berarti 1 per 600 Sama dengan Jarak pada petanya Adalah 8 Ya Per JS Berarti JS Sama dengan 8 kali 600 Sama dengan 8 kali 6 Itu 48 Tambah 0,2 Sentimeter Coret Jadikan meter Jadi 48 Meter Selesai Ketemu ukuran Sebenarnya Kemudian yang B Tentukan perbandingan luas Antara persegi panjang Di peta Dan sebenarnya Luas peta Dibanding luas Sebenarnya Kalau peta kan mudah sekali Tinggal panjang kali lebar Berarti 15 kali 8 Per Ini 90 meter Dikalikan 48 Meter Nah ingat Ini satuannya Atas kan Sentimeter Persegi Ini kan meter Persegi Iya kan Nah berarti Kita bisa Menghitungnya Disamakan dulu Berarti 15 kali 8 Per Ini 90 Jadikan meter Sorry Jadikan senti Berarti kan 9000 Kali 4800 Kan gitu Ini kelebihan 0,1 ya Nah berarti Ini tinggal dicorek aja Ini Nah Masih ada 6 90 dicorek 6 Berarti 600 kali 600 Sama dengan 1 per 360 ribu Karena nolnya kan ada 4 1,2 3,4 1,2 3,4 Berarti perbandingannya adalah 1 banding 360 ribu Oke clear ya Nomor 1 Kemudian nomor 2 Habis kertasnya Nomor 2 Pada peta Jarak sejauh 5 km Digambar menjadi 2 cm Tentukan panjang peta Jika panjang sebenarnya adalah 4 km Berarti kita samakan saja Berarti Skala Itu sama dengan JP Per JS Jarak pada peta 2 cm Per 5 km Nah Tentukan panjang pada peta Berarti JP Yang kanan Berarti langsung saja Berarti disini JP Per Nah Disini 4 Berarti ini 4 Iya kan Karena 4 km Sama-sama Kilometer disini Kita bisa hilangkan ini Kilometernya Berarti JP Sama dengan Kali silang 2 kali 4 8 per 5 Nah 8 per 5 itu sama dengan Berapa nih 16 per 10 Sama dengan 1,6 cm Selesai Seperti itu Selanjutnya Nomor 3 Nomor 3 Ini yang perlu diperhatikan Adalah kita ukur dulu ya Ini Mana ya tadi penggarisnya Pak Jul Tadi saya sudah Mempersiapkan penggaris itu Aduh Hilang lagi Mana ya Oh ini dia Oke Kita lihat ini Lampu Ini 1 cm ya 1 cm Ini 1 cm Tapi kenyataannya 3 meter Berarti kita hitung Lampu 1 cm Itu 3 meter Nah Kemudian gedungnya Kita hitung saja Anggap ini ya Tidak sampai Ini kan pagar Bukan tinggi gedung ya Berarti Kita bisa 1 2 3 4 5 Anggap 5 cm Ini kan sampai sini 1 2 3 4 5 5 cm Berarti 5 cm Itu ada berapa Meter Nah Berapa Di sini Ini gedungnya ya Gedung Otomatis Karena ini merupakan Perbandingan senilai ya Karena perbandingan senilai Caranya bagaimana Tinggal kita Kasih per Di sini Berarti 1 per 5 Sama dengan 3 per T T itu merupakan tinggi gedung Berarti Tinggal kalikan silang 1 kali T Sama dengan 3 kali 5 1 kali T Tetap T Sama dengan 3 kali 5 Adalah 15 meter Selesai Kemudian Nomor 4 Suatu persegi Mempunyai luas Sebenarnya Adalah 10.000 meter Ya Suatu persegi Mempunyai Luas sebenarnya 10.000 Kilometer Ah Sorry Meter Nomor 4 Luas persegi Itu sama dengan 10.000 Meter Persegi Nah padahal Luas persegi itu kan S kuadrat Sama dengan 10.000 Berarti S sama dengan Akar dari 10.000 Kita memperoleh 100 sen Bentar Bentar Ini meter ya Berarti Satuannya adalah Meter Berarti Sisi persegi tersebut Adalah 100 Meter Nah 100 meter Padahal disini Hitunglah Luas persegi Pada gambar Dengan skala 1 banding 100 Nah ini Satuannya Ingat Ini satuannya Meter Skala Kembali lagi Sama dengan JP Per JS Jarak pada Peta 1 Per 100 Sama dengan Sat Sebentar JP nya Hitung Luas persegi Pada gambar Berarti Kita harus Cari Jarak Pada Peta Atau Jarak Pada Peta Itu Sama dengan Jarak Gambar JP Per 100 Meter Nah ini Kan Hitungan Satuannya Senti Berarti Kita harus Sama Satu Per 100 Sama Dengan JP Per 100 Meter Ini Jadikan Sentimeter Tambah 0 2 Nah Sentimeter Berarti Ini Hilang Hilang Kalikan Silang Berarti JP Sama dengan 100 Sentimeter Nah ini 100 Sentimeter JP Jarak Pada Peta Itu Maksudnya Sisi Perseginya Atau S Sisi Persegi Pada Peta Kan Seperti itu Berarti Luas Gambar Pada Peta Sama dengan Luas Sama dengan S Sama dengan 100 Sama dengan Sepuluh Ribu Sentimeter Persegi Seperti Itu Ya Jadi Kalau misalkan Dijadi Convert ke Meter Persegi Ya Ini kan Sentimeter Persegi Kalau Diconvert Ke Meter Persegi Tentunya Adalah Satu Meter Persegi Sama Dengan Satu Meter Persegi Seperti Itu Gitu Ya Kita Lanjut Ke Nomor Ked Lima Panjang Laboratorium Biologi Biologi Nomor Lima Yang A Panjang Laboratorium Biologi Kita Hitung Panjang Pak Jul Menentukan Panjang Itu Yang Arahnya Ke Belakang Lebar Itu Arahnya Yang Di Depan Sini Jadi Panjang Ini Catatan Dulu Nanti Nggak Kalian Komplain Wah Ini Kok Beda Jawabannya Sama Guru Pak Jul Mendefinisikan Terlebih Dahulu Bahwa Panjang Itu Adalah Ukuran Yang Ke Belakang Jadi Panjang Sama Dengan Tinggal Kita Hitung Ini Ada Berapa Kotak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Satuan Delapan Satuan Delapan Kotak Itu Sama Satu Meter Berarti Lapan Meter B Lebar Nah Lebar Itu Yang Di Depan Muka Depan Berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Ada Enam Meter Ada Enam Meter Terus Sama Dengan Enam Meter Yang C Ukuran Kelas A Ukuran Kelas A Berarti Panjang Kebelakang Kelas A Itu Panjang Kali Lebar Sama Dengan Panjang Kebelakang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Lebarnya Itu Yang Muka Depan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Yang D Ukuran Kelas B Kelas B Panjang Kali Lebar Sama Dengan Kelas B Kebelakang Berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan Berarti Sembilan Kali Lebarnya Belum Lebarnya Yang Depan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kali Delapan Kemudian Yang E Keliling Kelas C Kelas C Keliling Sama Dengan Dua Kali Panjang Tambah Lebar Sama Dengan Dua Kali Panjang Kelas C Panjang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan 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 Ditambah Lebarnya Kelas C Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Kelas C Sama Kelas B Itu Kayaknya Sama Tujuh Berarti Sama Dengan Dua Kali Sembilan Tambah Tujuh Sembilan Tambah Tujuh Itu 16 Sama Dengan 32 Meter Kemudian Yang F Keliling Ruang Terkecil Tidak Perlu Dihitung Keliling Ruang Terkecil Adalah Ruang Guru Ya Kalau Mau Ngitung Keliling Ruang Guru Ruang Guru Ruang Guru Sama Dengan Dua Kali Panjang Tambah Lebar Dua Kali Panjang Kebelakang Ruang Guru Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ditambah Lebarnya Satu Dua Tiga Empat Cuman Empat Berarti Sama Dengan Dua Dikali Sembilan Sama Dengan Delapan Belas Meter Delapan Belas Meter Untuk Keliling Ruang Gurunya Kan Kelihatan Sekali Kalau Dia Itu Paling Kecil Itu Adalah Ruang Gurunya Oke Gitu Saya Rasa Cukup Semoga Membantu Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh